Halo Assalamualaikum bertemu lagi di channel Nuraylanur kali ini saya akan membuat sambal korek ya disini ada 80 gram cabai rawit domba kemudian ada 7 siung bawang putih kemudian ada garam setengah sendok teh kemudian ada kaldu jamur setengah sendok teh lalu mecin setengah sendok teh dan kaldu ayam setengah sendok teh kita mulai saja ya kita ulek-ulek ya kalau bagi yang suka ada rasa manisnya boleh ditambahkan sedikit gula putih ya tapi ini saya tidak memakai gula biar mirip seperti yang di resto terkenal itu loh sambal koreknya selain di ulek bisa juga menggunakan chopper ya tapi tidak terlalu halus sebentar saja begitu tapi saya lebih suka di ulek maaf loncat oke sambil menghaluskan cabaknya kita panaskan minyak secukupnya ya ini saya menggunakan minyak gelantang bekas goreng tempe karena itu rahasia tambah sedap sambal koreknya dan tidak terlalu haluskan selamat menikmati harus pastikan apa namanya minyaknya benar-benar panas biar tidak bau lango ya oke ini sambal koreknya jangan terlalu halus seperti ini saja ya kalau suka bisa ditambahkan dengan daun kemangi masukkan daun kemangi sudah cukup seperti ini saja saya kerasa sekali ini boleh langsung disiram di ini ya diulekannya diulekkan di ini maksudnya di cobeknya atau kita masukkan ke piring saji tinggal disiram deh sebentar sebentar oke ini karena minyaknya sudah panas ya kita siap siramkan di atas ini aduk-aduk karena ini masih ada panas dari minyaknya oke tara sambal korek sudah pasti lezat anti gagal ya selamat mencoba teman-teman semua di rumah sampai ketemu lagi bye 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 selamat menikmati